. Unit Reskrim Polsek Sukawati, Giyanyar, Bali mengamankan lebih dari 37 liter arak di sebuah warung di Banjar Tangso, Desa Celuk, Sukawati, Senin tanggal 4 Oktober 2021 malam. Terhadap penjual disangkakan Pasal 27, Ayat 1, Perdaka Bupaten Giyanyarno. 13 tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, SIUP MB. Berdasarkan data yang diterima Tribun Bali dari Polsek Sukawati, Rabu tanggal 5 Oktober 2021, penggerebekan pesta miras di warung tersebut merupakan upaya pihak kepolisian, dalam mewujudkan kamtip mas. Di mana aktivitas minum-minum yang dilakukan sejumlah warga di warung di Banjar Tangso, dikeluarkan oleh warga. Sebab mengganggu kenyamanan saat malam hari. Operasi yang dipimpinkan di Treskrim Polsek Sukawati, itu anak agung gede alir sudarsana itu pun mendatangi warung dimaksudkan. Di sana, polisi menemukan anak-anak muda yang kumpul sembari pesta miras. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 37 liter lebih arak. Saat ini arak tersebut diamankan di Mapolsek Sukawati. Terdapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi pesta miras di beberapa tempat wilayah Sukawati, kemudian kami turun ke lapangan terjunkan personel cek lokasi sering kumpul-kumpul anak-anak muda mengadakan pesta miras, ujar Gung Alit. Dan benar, berhasil kita amankan 37 liter lebih minuman keras jenis arak di salah satu warung Banjar Tangso, Celuk, Sukawati, Giyanyar, dan kami sita sebagai barang bukti, tandasnya. Kapolsek Sukawati, AKP Imade Aryawan mengatakan, operasi miras ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pesta miras di malam hari yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kata dia, sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai tindakan preventif, yakni telah memberikan pembinaan dan imbauan. Namun, dikarenakan belum menimbulkan kesadaran penjual arak. Dalam memberikan efek jera, ia memerintahkan unit reskrim untuk menindak penjual miras tersebut. Terlebih lagi yang bersangkutan tidak memiliki siup MB sebagai legalitas penjualan minuman keras. Kami tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Namun dalam mencari nafkah melalui menjual miras, harus ada kesadaran, yakni menghormati masyarakat sekitar, agar jangan sampai yang kita jual mengganggu ketertiban umum, ujarnya. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.